Pemerintah bersama DPR RI akhirnya, memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, 1.444 Hijriah atau 2023 Masehi, sebesar Rp90.050.637,26 dari semula Rp98.893.909. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji, BPIH, atau biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH. Persentase ini lebih kecil dibanding usulan awal, yakni sebesar 70 persen. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja antara Menteri Agama, Menakyakut Holil Komas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15.023.000. Sementara itu, nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPK Harirata, Rp40.237.937 atau 44,7 persen dari semula Rp30.000.000. Diketahui, BPIH dan BPIH ini lebih rendah dibanding dengan usulan kemenak di awal waktu. Semula, kemenak, mengusulkan BPIH sebesar Rp98.893.909, atau naik Rp514.888,02 dari tahun sebelumnya. Sementara itu, BPIH yang dibebankan kepada jemaah berdasarkan usulan awal mencapai Rp69.193.733 atau naik Rp30.000.000 per jemaah dari Rp39.8.000.000 di tahun 2022. BPIH yang dibebankan kepada jemaah itu semula adalah 70 persen, sementara nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, sebesar 30 persen. Namun akhirnya, persentasenya dirasionalisasi. Menurut Yakut, memberikan BPIH terbaik sekaligus mencerminkan istigha. Sebelumnya, komponen biaya haji yang termasuk dalam BPIH, sempat dibahas bersama melalui Rapat Panitia Kerja, Panja antara Kemenak dan Komisi 8 DPR RI, serta stakeholder terkait, termasuk Industri Penerbangan dan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Rapat ini bertujuan untuk merasionalisasi BPIH, yang ditanggung oleh jemaah haji, mengingat usulan BPIH 70 persen, yang semula ditanggung jemaah dinilai sangat berat. Adapun nominal BPIH dan BPIH ini, tidak berubah dari Rapat Panja terakhir yang digelar, pada Rabu 15 Februari 2023 sore. Dalam Rapat Panja terakhir, ada beberapa komponen biaya haji yang dibahas, meliputi yakni konsumsi, akomodasi, dan masyair. Terkait konsumsi, keduanya menyetujui konsumsi, untuk jemaah haji di Mekah, ditambah 4 kali menjadi 44 kali, dari semula 40 kali. Tambahan 4 kali makan itu diberikan, pada 2 hari menjelang armusnah. Sementara itu, konsumsi di Madinah diberikan 18 kali. Menu catering untuk jemaah disepakati, harus yang bernuansa nusantara dan berbahan baku serta pekerjanya dari Indonesia.